Halo Sobat Cari Cara Salam stres selalu Di masa pembatasan yang seperti ini Otomatis terjadi penurunan kemampuan dalam hal finansial atau keuangan Untuk itu, ketika kita mau melakukan upgrade pada sepeda kita Tentu kita berusaha untuk meminimalkan biayanya Tapi bisa mengoptimalkan fungsi dan gayanya tentunya Kali ini aku akan mereview sebuah crankset Single chain ring yang memiliki budget rendah Dengan biaya yang cukup murah Tapi kita bisa memperoleh fungsi yang optimal Mungkin kebanyakan goeser pemula Ataupun goeser yang sudah lama Tapi memiliki pengetahuan yang minim Mengenai crankset single chain ring Nah disini aku jelaskan terlebih dahulu Kenapa kita harus memakai crankset single chain ring Alasannya apa? Setopnya apalah Disini aku akan jelaskan terlebih dahulu Semoga ini dapat menambah pengetahuan sobat goeser di seluruh Indonesia Raya Alasan kenapa kita memakai single chain ring yang pertama Adalah untuk efisiensi gear ratio Apa sih gear ratio itu? Bahasa awamnya ya Gear ratio itu adalah berapa kali putaran roda yang dihasilkan Dari satu kali putaran crank Jadi semakin tinggi gear ratio Artinya apa? Putaran crank satu kali menghasilkan putaran roda yang sama ataupun lebih banyak Biasanya ini untuk menghasilkan speed yang tinggi Kelemahannya ini akan membuat kayuhan semakin berat Semakin kecil gear ratio Satu kali putaran crank akan menghasilkan putaran roda yang lebih sedikit Semisal kita mengayuh crank itu satu kali Akan menghasilkan putaran roda 0,5 kali Gear ratio kecil ini biasanya digunakan untuk menghadapi medan tanjakan sobat Jadi kayuhan kita akan terasa lebih ringan Tapi putaran crank itu seperti ngetwoll gitu Jadi kita muter crank banyak tapi rodanya muternya sedikit Lanjut kenapa triple chain ring dan dual chain ring itu pemborosan dan tidak efisien dalam menghasilkan gear ratio Ini akan aku tampilkan tabel hasil gear ratio dari triple chain ring 3x9 speed yang biasa digunakan di sepeda murah Karena sepeda mahal biasanya dia pasti pakai single chain ring Seperti sobat lihat di tabel ini ada beberapa gear ratio yang warnanya sama Itu artinya gear ratio yang dihasilkan dari kombinasi chain ring dan sprocket itu ada yang sama Bisa sobat lihat betapa pemborosan dan mubazirnya Karena banyak sekali gear ratio yang dihasilkan itu sama Jadi kita sudah melakukan aktivitas di tangan kiri dan juga tangan kanan untuk melakukan shifting atau operan Tapi ternyata hasil gear ratio nya itu sama gitu Bukan kayak ini pemborosan dan tidak efisien sob Untuk itulah kenapa sepeda sekarang terutama yang mahal itu hanya pakai single chain ring Karena ingin menghasilkan gear ratio yang lebih efisien dan lebih mudah Karena kenapa nanti kita hanya menggunakan tangan kanan saja untuk melakukan shifting Gak boros tenaga dan gak boros aktivitas sob Jadi kita hanya konsen di tangan kanan Nah tangan kiri itu bisa difokuskan untuk tuas dropper seat post sob Ya itu pengetahuan awalnya sekarang kita bahas mengenai crankset single chain ring Yang murah meriah ini yang akan aku review Yaitu crankset keluaran dari side Crankset ini memang tipenya masih BB kotak sob Dan memiliki chain ring dual chain ring Tapi memiliki kelebihan dia ada bautnya sob Sehingga kita bisa melepas bautnya untuk kita ubah menjadi single chain ring Crankset ini rata-rata dijual di marketplace Kisaran harganya itu bervariasi Mulai Rp 165.000 sampai dengan Rp 200.000 Loh bang tapi ini masih pakai BB kotak gitu BB kotak ataupun holotech 1 ataupun holotech 2 itu sebenarnya tidak masalah sob Karena sebenarnya di ketiga jenis crankset ini semuanya sudah pakai bearing Untuk keloncerannya dalam pedaling Baik BB kotak, holotech 1, holotech 2 semuanya sama-sama loncer sob Perbedaannya hanya terletak di bobotnya BB kotak itu bahan dasarnya kesemuanya itu besi sob Mungkin ada beberapa varian yang tutup sebelah kirinya itu plastik Tapi ya hampir 90% itu pasti besi semua Itu yang menyebabkan BB kotak itu lebih berat Begitu juga dengan BB holotech 1 Bahannya juga rata-rata besi sehingga bobotnya juga berat Sedangkan BB holotech 2 kelebihannya itu dia memang memiliki bobot yang lebih ringan Karena bahan dasarnya itu mix Untuk tutupnya kanan-kiri itu berbahan aluminium Dengan ada bearing di situ Sedangkan untuk selongsongnya itu ada yang pakai plastik Ada yang pakai keramik Sehingga memang bobotnya sangat ringan Untuk meminimalisir biaya Tapi kita bisa mengoptimalkan fungsi Kita bisa memakai alternatif yaitu pakai crankset dengan BB kotak Untuk crankset side ini Jika sobat akan mengubahnya menjadi single chainring Sobat harus memilih BB dengan panjang antara 111 sampai 113 Jadi BBnya itu agak pendek Fungsinya apa? Agar chainline yang dihasilkan itu sudutnya tidak terlalu besar Posisi chainring yang ada di depan itu bisa pas tengah-tengah dari sprocket sobat Jadi ketika dia naik itu sudutnya tidak terlalu tajam Atau dia ketika turun itu sudutnya juga tidak terlalu tajam Hal ini fungsinya agar proses shifting enak Pergerakan rantai optimal Rantai tidak mudah loss atau lepas Di sini aku pakai BB kotak dengan panjang 111 BBnya aku peroleh seharga Rp60.000 Sedangkan crankset dual chainring tadi Aku peroleh seharga Rp200.000 Total berarti aku sudah mengeluarkan Rp260.000 Hal berikutnya yang perlu aku persiapkan adalah Melepas dual chainring yang ada di crankset tersebut Jadi aku lepas semua chainringnya Aku ganti menggunakan single chainring Nero White 36T Kenapa 36T? Agar girasio yang dihasilkan besar Karena ini nanti akan aku pakai di sepeda on-road Ataupun asfal Chainring ini memiliki BCD 104 Karena aku sesuaikan dengan BCD dari cranksetnya Chainring ini aku peroleh seharga Rp100.000 Jadi total pengeluaran yang aku keluarkan Untuk mengupgrade crankset menjadi single chainring ini Sebesar Rp360.000 Jika dibandingkan kita menggunakan crankset Holotech 2 Single chainring Pengeluaran ini setengahnya Karena crankset single chainring Holotech 2 itu Rata-rata antara Rp650.000 sampai dengan Rp700.000 Selisih kurang lebih Rp300.000 itu cukup lumayan Karena Rp300.000 bisa kita belikan untuk upgrade part lain Semisal kita masih perlu melakukan upgrade Jika tidak, kan kita bisa saving Dengan uang Rp300.000 tersebut Yap, itu video kali ini yang bisa aku share Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam setres selalu Bye-bye Sub indo by broth3rmax